Intro Si label putih tersebut adalah benih sertifikat yang sudah karantina Artinya pohon yang rencananya akan dimigrasikan ke berbagai wilayah provinsi Khususnya ke daerah-daerah provinsi pertanian Melalui dinas pertanian dan ketahanan pangan Dalam bentuk labelnya sudah berubah Pak Bu Labelnya itu berubah dari label putih itu berubah menjadi label ungu Apa sih label ungu itu? Itu sertifikat label ungu yang digantungkan di pohon tersebut Untuk dijadikan induk yang memiliki nomor determinasi Berapa jumlah pada umumnya kami terima di setiap daerah ketika ada pelepasan kementerian Termasuk horti-horti yang lain Kurian kah atau rambutan kah atau jenis-jenis yang sekiranya sudah dilepas oleh kementerian Artinya memiliki sertifikat label Label ungu tersebut biasanya dibagikan ke berbagai daerah Ke kelompok tani, gapoktan, atau petani yang sudah memiliki SKPPB Surat keterangan penangkar benih-benih tersebut yang sudah terdaftar Artinya orang-orang yang kompeten biasanya menerima sertifikat label ungu Untuk dijadikan induk dasar Berjalannya waktu pelepasan kementerian sampai ini hari Saya masih menunggu Karena biasanya itu memang mutlak dibagikan oleh kementerian pertanian Untuk dijadikan tolak ukur bahwa ini loh Benih unggul Sampai ini hari belum Sampai akhirnya saya mendengar kabar Dari berbagai daerah Untuk bisa melepas Kualitas porang Parietas lokal Bahkan Jawa Barat juga punya rencana untuk pelepasan Artinya parietas-parietas lokal Yang syaratnya harus ada pembeda Sementara saya nyari informasi Pembedanya porang itu agak berat Kalau bicara dengan kualitas mutu mungkin Tapi kalau sudah perbedaannya Umbi porang Yang ada di kita Muleri Pasti sama seluruh Indonesia Jadi akankah daerah-daerah lain Bisa mampu melepas Parietas lokalnya Sementara menunggu Pembagian Atau migrasinya Pelepasan kementerian Madion 1 Yang berlabel ungu Itu sampai ini hari Kami belum dapet info tersebut Setelah menjadi label ungu Biasanya petani Mendaptarkan diri Berapa Jumlah Jumlah benih yang diterima oleh Gapoktan Contohnya misalkan 100 biji 100 biji tersebut nanti kita tanam Si label ungunya kita bawa Ke BPSBTH Pak Ke kantor Balai Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura Untuk dijadikan dasar Acuan induk Secara hitungannya Seperti teknisnya Ketika kita punya 100 pohon indukan dasar Yang diberikan oleh Pelepasan kementerian Yang berlabel ungu Atau label induk dasar Kita tanam Satu musim Berapa estimasi panen kataknya Katakanlah Tiga Jadi kalau 100 Kemungkinan 7 bulan Mendapatkan 300 benih Yang turunannya Berlabel Benih sebar Atau Label biru Jadi ketika Petani sudah memiliki Sertifikat kompetensi Dan memiliki Label biru Yang turunan dari Label ungu tersebut Ketika ada Pengadaan barang dan jasa Di setiap daerah Dengan otomatis Induk yang Beranak tadi Dari sumber Sumber label Ungu Menjadi label biru ini Ini menjadi Acuan dasar Untuk dijadikan Transaksional Karena Permentannya Ada Teman-teman semua Jual beli Benih Tanpa Sertifikat label Aturannya ada Kena Denda Atau kurungan Terlepas aturan Itu yang ada Saya disini Hanya menyampaikan Apa yang sudah Kami pelajari Di lapangan Tidak ada Menakut-nakuti Karena tidak semua Petani mampu Melakukan itu semua Mengingat Pengetahuan Dan edukasi Di lapangan Yang terkadang Kurang Dimiliki oleh Para pelaku Pertanian Khususnya Para pelaku Petani Porang Yang terbaru Korti Yang lain pun Masih Masih Sebagian besar Tidak memiliki Pengetahuan itu Mengenai Permentan Itu bahwa Menjual Benih tanpa Sertifikat label Itu kena Denda pak 250 sampai 1 miliar Atau kurungan Penjara 3 bulan Terlepas itu Semua itu Permentan Semua tidak bisa Dilokong oleh Para pelaku Pertanian Apalagi Porang Pelepasan Kementeriannya pun Sampai ini hari Label Ungunya Belum Keluar Label Birunya Yang seharus Sudah termigrasi Ke setiap Daerah pun Sama Belum keluar Apa Alasannya Contoh Kecil Pengetahuan Porang ini Jauh lebih Diketahui Dari bawah Pak Jadi Para pelaku Petani Di bawah Para petani Real Yang di daerah Jauh lebih Tahu Dibanding Orang-orang Yang notabene Secara akademisi Menggeluti Di bidan Pertanian Itu Jadi Semua Dimaktumi Kembali Ke materi Mengenai Tentang Kemana Panen Di 2020 2021 Ini Dikemanakan Atau Diarahkan Untuk Para pelaku Pertanian Di lapangan Yang sudah Notabene Punya Pengalaman Kemana Arahnya Tidak Ada masalah Hanya Hanya Saja Untuk Para pelaku Yang baru-baru Yang terkadang Korban Juporia Yang terkadang Korban Media Sosial Dipikirkan Yuk Sama-sama Salah Satu Contoh Kecilnya Saya Pribadi Untuk Mencari Dana Kur Itu Tidak Mudah Untuk Melakukan MUU Dengan Para Optiker Pemilik Fabrik Juga Tidak Segampang Yang Informasi Yang Diterima 2017 Saya Mulai Mengajak Keberbaik Sektor Pertanian Termasuk Intasi Pertanian Pun Belum Ada Tanggapan Sampai Masuk Ke 2020 Ketika Regulasi Sudah Dikeluarkan Komite Mendebrak Menggobrak Itu Sampai Akhirnya Ikut Terlibat Ada Webinar Besar Saat Itu Saya Masih Ingat Waktu itu Saya Masih Dikasih Waktu Untuk Menjabarkan Beberapa Tentang Bagaimana Orang Ini Sampai Melambung Tinggi Walaupun Memang Para Senior Guru-guru Besar Saya Dengan Segala Hormat Semoga Selalu Sehat Semoga Selalu Sejahtera Semoga Bisa Membawa Kami Ke Arah Yang Lebih Baik Para Sesepu Porang Dengan Segala Hormat Salam Selamat Rahim Semoga Selalu Sehat Tapi Tahun Ini Kita Mendapatkan Kendala Besar Dari Sebagian Besar Yang Sudah Terkirimkan Porang Dalam Bentuk Cip Ke Berbagai Negara Saya Pernah Melihat Beberapa LC Yang Dimiliki Oleh Beberapa Pabrikan Atau Taker Yang Rata-rata Harganya Dua Tahun Yang Lalu Masih Sekitar Jadi Kurang Lebih Dibayarnya Itu Per 250 Ton Umbi Basah Sampai Akhirnya Menjadi Folder Atau Manan Itu Kurang Lebih Sekitar 120 Rp Masuk Ke 2020 Naik Rp 170 Rp Dan Menghabiskan Umbi Basahnya Di 250 Ton Kalau Dirupiahkan Mungkin Sekitar 2,5 Sampai 2,6 Miliar Dengan Modal Yang Butuhkan Kurang Lebih 1,75 M Untuk Umbi Dipakai Produksi Modal Secara Keseluruhan Ekos Pelapornya Menghabiskan Anggaran Di 2,1 2,2 Optiker Atau Atau Pabrikan Kurang Lebih Mengolah Porang Di 250 Ton Itu Langkah Waktu 2,3 Minggu Sampai Akhirnya Masuk Ke Berbagai Negara Itu Kurang Lebih Hanya Punya Di 100 Sampai 200 Jutaan Pak Itu Pihak Optiker Harga Waktu Tahun Kemarin Masih Di 8 9 Ini Pengalaman Pribadi Saya Masuk Ke 2021 Bukannya Naik Pak Saya Dapat Tawaran Langsung Kita Dibayar Per Satu Kilonya Tertinggi Tahun Ini Hanya Di 7 Dolar Buat Teman Teman Yang Sudah Biasa Melakukan Kerjasama Sistem LC Yang Sudah Diterima 7 Dolar Itu Kalau Beli Di 7 200 7 500 Sampai Akhirnya Saya Diskusikan Dengan Para Pelaku Pertanian Di Daerah Bagaimana Cara Ini Agar Kita Mendapatkan Solusinya Sementara Kalau Belanja Di 7 Sampai 7 500 Dengan Panen Di Bawah Bulan 7 Dan 8 Rata Rata 7 Jadi 1 6 Jadi 1 Sementara Idealnya Kalau 7 Dolar Itu Harusnya 5 Jadi 5 Kilo Umbi Basah Jadi 1 Kilo Itu Sistem Hitungannya Rata Rata Di 12 Persen Rendeman Jadi Terlepas Dari Itu Semua Saya Kasih Gambaran Sedikit Saja Apalagi Di Beberapa Hari Sekarang Masuk Pasar Eropa Dengan 42 Pit Kita Harus Bayar Sekian Ratus Dolar Berat Di Tahun Ini Agak Berat Jadi Kita Ajak Teman-teman Semua Untuk Bagaimana Turunan Porang Ini Menjadi Konsumsi Lokal Dua PT Besar Yang ada Di Indonesia Ambiko Sama Sanindo Kapasitas Belukomanannya Baru Mencapai 75 Sampai 85 Persen Jadi Mesin-mesin Yang secara Otomatis Memang Ambiko Sama Sanindo Ini Yang Sudah Saya Melihat Langsung Ketika Mereka Mengolaporan Secara Otomatis Turun Dari Mesin Tersebut Sudah Tanpa Asam Oksalat Hanya Tertinggal Selulosanya Bisa 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 Hanya Risikonya Batu Batu Kecil Yang Akan Menumpuk Pak Masih Ada Risikonya Yang Sangat Besar Mungkin Masuk Ke Skala Industri Kecil Skala Rumahan Lebih Nyaman Agar Kita Sama Sama Sehat Cek Lem Risiko Yang Ditimbulkan Itu Pak Kalau Kami Selaku Hulu Saya Pribadi Selaku Petani Tidak Tidak Terlalu Jauh Ke Arah Sana Hanya Saja Mengingat Peredaran Porang Yang Sudah Mulai Dikonsumsi Secara Langsung Ayo Sama Sama Kita Sering Mengingatkan Kalau Sekira Memang Mbak Bisa Dikonsumsi Hasil Labnya Dikeluarkan Dipublikasikan Jadi Saya Sudah Mulai Bisa Sama Teman Teman Dengan Gulkomanan Di 75% Sampai 80% Sudah Bisa Tapi Masih Ada Kekhawatiran Yang Sangat Besar Karena Ada Silulosa Yang Tertinggal Kalau Sebatas Kalsium Atau Asam Oksalatnya Sudah Tidak Ada Sudah Sudah Aman Hanya Saja Ada Silulosa Yang Kemungkinan Yaitu Tadi Bersiko Sangat Memayan Besar Kalau Dikonsumsi Secara Terus Terusan Kembali Juga Ke Kawan-kawan Semua Bagaimana Yuk Kita Sama-sama Kita Saling Share Bagaimana Gulkomanan Ini Bisa Di Atas 80 90 Adalah Takaran Bisa Diterima Di Nasional Atau Internasional Syukur Kita Punya Pasar Di Indonesia Sendiri Di Daerah Sendiri Ada Perusahaan Perusahaan Besar Yang Ada Di Indonesia Yang Sudah Menggunakan Gulkomanan Ada Karuna Ada Wings Ada Berbagai Perusahaan Besar Di Indonesia Yang Itu Pasarnya Sangat Luar Biasa Pak Mereka Sudah Pada Umumnya Membeli Dari Luar Kita Tinggal Bagaimana Menciptakan Gulkomanan Tersebut Di Atas 85 Sampai 90 Persen Karena Itu Takaran Terandahnya Jangan Dengan Segala Hormat Ketika Memang Sudah Ada Yang Menemukan Gulkomanan Di Atas Itu Sama-sama Kita Berbagi Untuk Menciptakan Pasar Di Indonesia Agar Petani Yang Dari Hulu Tidak Ada Kekhawatiran Untuk Menanam Dengan Segala Hormat Alhamdulillah Jawa Barat Di Tahun Ini Kita Ada Beberapa Optek Bukan Ada Beberapa Ada Satu Optek Jawa Barat Khususnya Di Sanindo Saya Menggiring Perbankan BCB Atau Bank Jabar Untuk Mendapatkan Bantuan Kur Dan Alhamdulillah Tahun Ini Kita Dapat Bantuan Kur Khususnya Jawa Barat Hampir 200 Hektar Di Subang Bandung Selatan Sama Beberapa Daerah Lain Termasuk Ada Beberapa Di Majaleng Kita Juga Di Purwakarta Semoga Daerah-daerah Yang Lain Juga Sama Seperti Apa Sistem Petani Yang Kami Terapkan Kami Mengajak Para Pelaku Petani Untuk Ikut Meminta Ke Perbankan Agar Hasil Panen Dari Sekalian Dibuat MUU Jadi Ketika Dana Itu Cair Kita Sama-sama Membuat MUU Dengan Perbankan Juga Optiker Dan Petani Dana Dari Perbankan Itu Langsung Disalukan Petani Pihak Optiker Mendana Tangani Untuk Menerima Hasil Panen Dengan Perjanjian Yang Tidak Terlambu Tinggi Karena Kami Juga Ada Kekhawatiran Melimpah Hasil Panen Saya Membuat Perjanjian Di 5-7 Rupiah Harganya Saya Tidak Berani Lebih Daripada Itu Dan Ketika Kita Mampu Menekan HPP 5.000 Sudah Sangat Mencukupi Pak Saya Sedikit Sedikit Gambaran Saja Karena Dengan Barat Itu Berapa Untuk Harga Ya Harga Hasil Panen Pak Raja Mohon Putus Putus Harga Hasil Panen Jawa Barat Sekarang Tertinggi Hanya 7.000 7.000 7.000 7.000 Nanti Turun Lagi Dari Harga Minggu Lalu 7.000 Kalau Harga Jawa Barat Sebetulnya Gini Naik Turunnya Orang Itu Dari Dulu Tidak 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 Berubah Sebetulnya Hanya Saja Begini Masuk Tahun 2018 2019 Itu Banyak Para Para Pabrikan Para Pelaku Usaha Menerima Harga Di atas 7.000 Sampai 8.000 Itu Karena Pengaruh Pengetahuan Petani Yang Ngejual Ke Pabrikan Atau Keteman Teman Kepara Pengepul Sepengalaman Saya Pribadi Ini Itu Karena Umbi Yang Dikirimkan 50-60% Umbi Kecil Pak Jadi Bukan 100% Yang 1,5-2,3,4 Kilo Artinya Umbi Produksi Dari Dulu Sama Sebetulnya Hanya Saja Para Pelaku Pengepul Pabrikan Itu Membeli Di Root Bahasanya Dari Mulai Yang Terkecil Sampai Yang Terbesar Lalu Oleh Para Pengumpul Dipilah Ini Yang Paling Terkecil Ini Yang Menengah Rata-rata 1 Kilo Isi 5 6 Sampai 10 Itu Sampai Yang 1 Kilo Isi 50 Itu Dipisah Yang Jual Ke Pabrikan Umbi Yang Rata-rata Sudah Satu Setengah Ke Atas Pak Satu Kilo Ke Atas Dari Dulu Yang Satu Kilo Satu Sengah Umbi Produksi Sama Stabil Harganya Tertinggi Di 7,5 7 Tertinggi 8 Yang Sekarang Petani Sudah Mulai Sedikit Cerdas Jadi Umbi Yang Sudara Isi 5 6 7 Mereka Nggak Jual Umbi Produksi Tapi Umbi Benih Justru Harganya Malah Lebih Tinggi Sangat Menguntungkan Petani Alhamdulillah Artinya Punya Dampak Positif Dengan Edukasi Yang Saya Sampaikan Sama Teman-teman Kita Sama-sama Saling Konfirmasi Bahwa Ini Masuk Umbi Produksi Ini Masuk Umbi Benih Umbi Benih Berbeda Pak Dua kali lipat Harganya Dari Umbi Produksi Kalau Dulu Tidak ada Pemilah Itu Dulu Dirut Harganya Ada yang Berani Sampai 10 Ribu Katanya Umbi Produksi Masuk 10 Sampai 12 Ribu Makan Karena Memang Jumlah Umbi Yang Dijualnya Lebih Banyak Yang Kecilnya Para Pelaku Pertanian Di Lapangan Khususnya Para Pengepul Pabrikan Pun Dipila Tidak Digurus Masuk Pabrik Menjadi Produksi Pak Itu Itu Yang Membuat Harga Tinggi Kalau Untuk Pabrikan Di Jawa Barat Apakah Terjadi Sukses Perti Saya koordinasi Dengan Teman-teman Yang Ada Di Jawa Timur Saya Tanyakan Berapa Harga Saat Ini Di Dua Hari Tiga Hari Ini Yang Biasa Rutin Kirim Di 7400 Tapi Kalau Yang Orang-orang Yang Memang Baru Masuk Itu Di 7200 Jadi Selisih Sedikit Dengan Kambi Yang Ada Di Jawa Barat Atau Secara Hitung-hitungan Matematis Ketikapun Dikirim Kesana Jauh Lebih Besar Ada Di Jawa Barat Kalau Barang Tersebut Ada Di Jawa Barat Gitu Pak Reza Hanya Saja Saya Klarifikasi Sedikit Lagi Penting Disampaikan Menjaga Ketidak Tersinggungan Teman-teman Yang Biasa Sudah Mengepua Ya Para Mengepul Kalau Dulu Itu Harga Tinggi Itu Karena 60-70% Umbi Produksinya Sedih Umbi Kecilnya Lebih Banyak Untuk Dijadikan Benih Yang Dikomersikan Kembali Kalau Sekarang Karena Sudah Mulai Banyak Yang Menanam Di 3-4 Tahun Ini Rata-rata Mulai Belajar Tanamnya Paling Rame Itu Di 2018 2019 2018 Terkadang Masih dijual Dalam Bentuk Umbi Kecil 2019 Mulai Belajar Masuk Ke 2020 2021 Yang Sekarang Banyak Umbi Produksi Itu Karena Mereka Merasa Mulai Punya Hitungan Bahwa Ngejual Satu Musim Itu Rugi Dan Tahun 2019 Sudah Mulai Masuk Ke Ranah Dimana Mereka Menanam Umbi Sudah Mulai Dari Katak Lagi Itu Dulu Harganya Makanya Tinggi Terima kasih Pak Abimanyu Mungkin Siap Tanyaan Sebelum Saya Lanjutkan Saya Akan Sedikit Informasikan Jadi Sebelum Webinar Ini Saya Langsungkan Hari ini Pertama Waduh Hari ini Saya Mencari Tau Mencari Info Tentang Pergerakan Masing-masing Fabrik Yang ada Di Jawa Maupun Di luar Sudah Sekarang Memang Kondisinya Fabrik Itu Sudah Mulai Banyak Menerima Hasil Panen Dan Juga Ada Salah Satu Fabrik Sudah Mulai Aversa Play Sudah Hampir Seminggu Ini Jadi Buat Para Petani Mohon Bersabar Jangan Dulu Semua Digali Dan Nanti Terjadi Kepanikan Mungkin Dua Minggu Lagi Bisa Panen Atau Mungkin Nanti Di Awal Agustus Bisa Panen Jadi Gantian Jadi Tidak Seharus Hari Ini Sepoplek Itu Infonya Atau Pesannya Dari Pabrikan Supaya Tidak Semua Panen Di Awal Juli Bisa Diakhir Juli Lebih Bagus Atau Awal Agustus Itu Pesannya Dari Pabrikan Jadi Mohon Bersabar Supaya Nanti Bisa Maksimal Nah Sekarang Memang Harganya Itu Turun Dari Minggu Lalu Minggu Lalu Masih Di Atas 7.100 7.300 Sekarang Kondisinya Harganya 7.000 Di Untuk Selanjutnya Saya Persilahkan Pak Ali Pak Ketum Aspe Porin Selamat Malam Pak Ali Pak Ali Pak Ali Terima kasih. 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 Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. di dia ya sedikit saja saya ingin menyampaikan eh mengenai tulisan saya bisa udah bisa dilihat Pak ya Nah ini Hai setan atur ini dulu masih agak gaptek ini Pak jadi ya oke saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal bagaimana kondisi kita saat ini boleh dikatakan berada di persimpangan antara harapan dan eh kekhawatiran harapan supaya dimana hasil panen kita ini bisa diterima dengan baik oleh pasar eh dalam harga yang tinggi dalam eh kestabilan dan kejelasan ya nanti akan sedikit saya uraikan pertama tapi memang sempurna begitu juga ada jumlah kekhawatiran eh beberapa hal kondisi yang saat ini ada adalah eh sebaran hasil panen pada tiap-tiap wilayah ini masih sangat eh belum merata ya banyak pemain-pemain pemula yang kemudian berharap atas harga tinggi eh sesuai dengan tahun sebelumnya yang itu pun juga kebanyakan baru sebatas cerita karena pada dua tiga tahunnya tahun yang lalu tentu pemula ini juga belum pernah dengar sama sekali belum tahu apa itu porang tapi begitu mendengar cerita tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu harganya mencapai 15.000 atau mungkin bahkan 13.000 atau berapa dia berada tahun ini akan terjadi seperti itu padahal cerita dari Pak Abimanyu tadi sudah memperjelasnya ya artinya kondisi juga enggak 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 beda jauh bahkan cerita awal mengenai harga porang diantara 2000 kemudian naik 4.500 kemudian 5.000 dan sebagainya itu sebenarnya itu juga kita dengar juga jangan dilupakan sehingga janganlah yang menjadi satu-satunya motivasi kita untuk bertanam adalah harga umbi yang tinggi dalam perspektif 12-13.000 tapi harus kita memahami harga penerimaan pabrik sebenarnya adalah di angka 7.000 dan itu pun kalau kita berorientasi pada harga umbi pernahkah kita berpikir untuk kita mengubahnya menjadi bentuk chip itu itu sendiri tentu ini akan lebih baik lagi keadaannya memang untuk secara secara praktis pragmatis secara cepat memang berharap supaya mendapatkan harga tinggi itu dari umbi ya ini ini memang terlalu cepat ya terlalu ingin cepat panen tetapi kalau kita ingin bersabar sedikit dengan menjadikannya sebagai chip tentu ini juga merupakan upaya kerja keras kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya bisa mengubahnya menjadi bentuk chip minimal adalah chip jemur meskipun tadi eh Pak Hipora ya yang dari poram menyampaikan supaya ada petani disupport oleh pemerintah dalam bentuk dukungan oven ataupun mesin-mesin rajang dan seperti itu 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 akan tentu akan memperbaiki keadaan lagi paling sebatas itu yang bisa dilakukan oleh tingkat petani karena untuk membuat dalam bentuk tepung yang nilainya lebih tinggi tentu sudah memiliki atau mengharuskan adanya satu kompetensi atau satu keahlian atau teknologi tertentu dan dengan parameter-parameter yang jelas yang itu tentu sesuai dengan eh penyerap atau bayar yang ada di berbagai negara yang akan menerimanya akan begitu nah disini kondisi-kondisi yang ada saat ini sebaran saya kira juga perlu kita perpekat dan itu juga yang dilakukan sejauh ini juga panen-panen yang sipannya individual sehingga kalau kita bisa melakukan perencanaan secara baik pengorganisian secara baik dan melakukan kolaborasi-kolaborasi tentu akan bisa memperbaiki keadaan jangan kemudian kita berlomba-lomba panen tanpa ada suatu penjatualan yang tertentu tetapi berharap harga terkendali tidak bisa karena begitu suplai berlebih sedangkan demennya eh dalam kondisi stagnan dalam tanda kutip eh karena mungkin pergerakan sosial kita juga dibatasi itu juga membatasi eh pergerakan pabrik juga industri juga sehingga mau tidak mau ada pembatas mengenai eh dimen oleh karena itu kalau kita melakukan panen saat ini dengan tanpa perhitungan tentu akan terjadi pelimpahan suplai lima-lima ini yang kemudian menyebabkan harga menjadi turun itu juga bisa menjadi sebab mengapa harga kondisi saat ini turun yang lebih penting adalah soal adanya suatu aturan atau komitmen bersama ya antara kita asosiasi tawan-kawan yang ada di 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 manajemen ya di di asosiasi tentu menghendaki adanya satu kesatuan langkah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wardi tadi jadi pada jenis kita juga memberikan satu tips supaya kita itu kompak dan bersatu dalam satu eh aturan lain yang yang relatif sama lah oleh karena itu mungkin kita kelas peporin ada mungkin P3N ada Ipora dan yang lain-lain ayo kita discuss ini secara baik sehingga kita bisa menggerakkan masing-masing eksponen kita dibawah untuk melakukan apa tetapi dengan persyaratan tentu teman-teman di anggota ini mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan pengurus jangan berjalan sendiri-sendiri kalau berjalan-jalan berjalan sendiri-sendiri tentu kita sangat mudah di eh diguncang oleh keadaan ya jadi kita inginnya satu keteraturan ada keteraturan harga ada keteraturan kondisi tetapi ketika kita juga membuat sama ketika kita membuat satu komitmen atau membuat suatu aturan komitmen ya tolong diikuti suatu terjadi keseimbangan gitu Nah itu kira-kira kondisi yang ada harapan kejelasan harga tentu akan terjawab dalam kondisi-kondisi yang ada itu mudah meningkatkan fungsi fungsionalisasinya dan apakah kita juga perlu menetapkan eh daya saing yang ada ya definisi daya saing juga rasanya perlu di perjelas eh antara individu kemudian komunitas apakah regional maupun dunia dan bagaimana kompetisi-kompetisi harga ini tentu harus menjadi perhatian kita semua jadi jangan kita ingin mengendaki harga yang tinggi tetapi eh kita semua saling berebut satu sama lain eh tanpa satu kesamaan langkah minimal sekurang-kurangnya dalam satu komunitas tertentu kalau memang diperlukan eh adanya satu kesamaan visi maka eh yang perlu digarisbawahi yang dibutuhkan oleh pabrik sebenarnya adalah jadwal panen jadi jadwal panen ini juga harus jelas jadi eh kepada siapa kemana ini bisa peran asosiasi bisa menjembatani dan juga anggota pun juga eh bersedia juga untuk di-dijadwalkan untuk dikoneksikan dengan bayar atau pabrikan tertentu yang akan menerimanya kan begitu kira-kira seperti itu Pak selanjutnya untuk eh ada sel yang kedua untuk ada beberapa di lima ya yang kita alami saat ini apakah umbi kita itu diterima berapa sehingga kita memang panik karena kebutuhan kita seringkali eh apa namanya mendesak ya mungkin masing-masing orang punya tingkat keterdesakan sendiri-sendiri makanya tadi kalau kalau secara individual tentu selalu ada pertanyaan ini diterima berapa diterima berapa tetapi kita tidak tidak mencoba untuk membuat suatu kondisi supaya barang kita itu dicari artinya apa ketika dicari maka harga bisa kita kondisikan atau bisa kita negosiasikan harga belum barang-barang belum nyampe disari tetapi sudah kita teriak-teriak kesana kemari untuk bagaimana barang saya ini bagaimana saya akan panen nah hal-hal begini justru akan memperburu keadaan tetapi kalau kalau memang barang ini bisa kita kita tahan untuk waktu yang cukup sampai dengan harga yang baik dan nanti juga di kondisikan oleh asosiasi untuk penerimaan harga yang lebih bagus tentu akan bisa diterima dengan baik juga oleh semuanya baik petani juga merasa diuntungkan pabrik pun mendapati barang pun juga tidak asal-asalan mengapa saat ini memang ada banyak fenomena ada yang menggunakan pupuk kimia ada yang tidak menggunakan pupuk kimia atau full organik ada yang juga berpandangan pupuk organik pun boleh pupuk sebagian yang lain harus mengharuskan organik ini tentu saja tergantung pada pasarnya kalau pasar-pasar orang Cina ya rata-rata mungkin atau mungkin kondisi saat ini eh diterima saja nggak papa tetapi kalau nanti sudah masuk ke Eropa atau mungkin ke Amerika dan Australia tentu barang-barang yang sifatnya full organik menjadi sangat penting dan ini siapa yang mampu memisahkan membedakan barang organik dengan penanaman kimia tentu apa yang menjadi pesan kementan beberapa waktu yang lalu melalui Pak Gatut penting untuk kita mengetahui mengenai ketertelusuran budidaya sehingga jelas siapa membudidayakan orang-orang dengan menggunakan pupuk apa saja dan terjadi hama hama apa saja di sana digunakan obat apa saja dan pesticidanya bagaimana itu tentu saja juga ada riwayat-riwayat tertentu yang mestinya bisa dirunut ke sana nah kita masih memang dilema terjadi pertarungan antara kualitas dan kuantitas kalau kualitas tentu saja ini berjangka panjang kalau kualitas berjangka pendek dalam artian tahun depan saya ingin pandai berapa dan akan mendapatkan apa tapi kalau kualitas tentu pasarnya akan lebih luas dan mensyaratkan adanya satu dimensi persyaratan atau parameter tertentu jadi itu kira-kira kemudian yang terakhir untuk pilihan kita kalau kita ingin berjangka panjang tentu kita janganlah hanya menjual umbi saja sebagai target jangka pendek kalau kita ingin berjangka panjang tentu kita harus memikirkan produk-produk jadi apa yang bisa dibuat tentu wacana ini adalah satu kebijakan makro keindonesiaan atau mungkin di tingkat pelayanan ya di tingkat pelayanan publik untuk untuk produk-produk jadinya jadi bukan di bahan baku nah untuk itu perlu effort dari pemerintah saya bergembira ketika ada satu desain setelah tahun ini dan tahun ke depan yang dirancang oleh Kementerian Pertanian untuk budidaya maka tahun berikutnya tahun 23 atau mungkin 24 sudah mulai masuk untuk pendirian pabrik-pabrik porang untuk penepungan jadi pabrik tepung jadi itu adalah produk strategis yang nanti bisa dipakai oleh berbagai negara dan sambil itu mungkin juga kalau dalam forum ini juga ada dari Bu Indah dari Pertanian dari Kementerian Pertanian mungkin perlu segera dipikirkan untuk membentuk semacam standar standar tepungnya Bu standar tepung porangnya sejauh ini Indonesia kan baru bisa menerbitkan SNI untuk Umbi dan Cip ya hanya dua itu artinya pesan makro pemerintah Indonesia baru sampai untuk pengukuran di Umbi dan Cip itu pun juga dalam penerapan di lapangan juga belum ketat ya belum 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 ada satu mekanisme tertentu yang untuk melakukan pengawasan ke situ entah melalui jaringan asosiasi atau mungkin kelompok-kelompok yang lain rasanya pemerintah memang perlu mengkomunikasikan ini untuk meningkatkan kualitas kita jika kita memang mau bersaing dengan negara lain kan begitu artinya persaingan kita itu tidak hanya sekedar di dalam negeri saja untuk membentuk upaya-upaya untuk pemberdayaan tetapi apakah nanti kedepan kita akan bersaingan dengan Thailand atau Cina itu tentu persaingannya adalah persaingan kualitas dan juga persaingan harga kalau kita ada sejumlah kekhawatiran ke jangan sampai nanti umbi dari luar negeri masuk ke Indonesia dan itu juga bisa menghancurkan masa depan pertani dalam negeri kita tentu harus berpikir kalau seandainya pabrik-pabrik ini mampu menyerap dari luar itu harga di lima ribu atau enam ribu sedang kita masih tetap bertahan di 7 ribu atau 8 ribu tentu kita kegulung bagaimana kalau logikanya kita balik apakah Indonesia mampu sanggup nggak kita menjual harga umbi itu sampai di angka 4.500 atau mungkin 5.000 rupiah saja sehingga negara lain pun akan terpaksa menyerap umbi dari kita atau ketika umbi kita murah maka chip dari kita pun juga lebih hemat dari yang lain sehingga negara lain tentu akan merasa terancam oleh oleh kita karena kita berani untuk mengeluarkan chip dengan harga murah dan kualitas bagus nah ini 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 yang harus kita pikir jangka panjang ya artinya apakah kita ini petaninya adalah petani petarung petarung untuk mencoba bertarung dengan petani dari negara lain dengan harga yang cukup kompetitif untuk tidak mengatakan murah dan juga kualitas yang bagus kita jangan hanya memikirkan diri sendiri supaya harga tinggi terus menerus supaya kita dapat mengumpulkan apa keuntungan yang besar tetapi kalau kita mampu bersaing dan mampu untuk bertanding dengan negara lain dalam dimensi kualitas maupun harga tentu kita harus berani melakukan suatu sinergi dan integralisasi dalam proses industrialisasi budidaya jadi ini tentu proses industrialisasi budidaya ini tidak bisa dilekukan oleh individu tertentu dengan persepsi tertentu dan tujuan tertentu individual tetapi ini harus ada kesamaan visi dan misi dan kompak secara dalam strategi nasional sehingga ini akan menghasilkan satu industri strategis yang bisa kita bergaul dengan negara-negara lain dalam cakupan kualitas maupun harga kira-kira begitu Pak yang saya sampaikan hanya sedikit saja jadi intinya saya ingin menggugah kesadaran kita semua adalah penting bagi kita untuk kompak dalam strategi nasional industrialisasi budidaya porang ini sehingga masalah kualitas itu juga terukur terpertanggungjawabkan ada satu dimensi SOP maupun yang lain-lain yang itu kita terapkan ya itu juga juga kita harus punya dokumen-dokumen itu sehingga kita mampu menjelaskan kepada pihak luar yaitu dunia internasional bahwasanya Indonesia memang sudah sudah tertata dengan baik dalam satu kompatibilitas yang bisa diterima jadi bukan bukan suara individu-individu karena betapapun hebatnya kita meskipun kita menghendaki pembentukan pasar di dalam negeri ya untuk untuk porang ini tetapi itu juga perlu waktu yang lumayan panjang dan itu pun juga sebisa-bisanya jangan bergerak kita sendiri-sendiri dalam dimensi individual perusahaan masing-masing tetapi kalau kita kira-kira Pak yang saya sampaikan ini yang lain hanya beberapa aja tulisan saya hanya sedikit sebenarnya tantangan dan risiko hanya itu aja mengenai penggunaan pupuk organik kemudian proses pengecipan yang yang benar yang terukur yang terlatih bukan hanya asal-asal ya mungkin petani kita harapkan untuk bisa melakukan pengecipan sendiri tetapi kompetensi mengenai pengecipan rasanya juga perlu untuk dibentuk Pak jadi kalau hanya mengandalkan langsung ke petani menggarap begitu saja untuk menggarap sih maksud saya itu juga terlalu riskan untuk untuk masalah kualitasnya kira-kira seperti itu Pak saya kembalikan ke Pak Raja terima kasih ya terima kasih Pak Ali Pak Pak Ketum ya mungkin ada satu pertanyaan ini Pak Ketum ya ini untuk hasil flora hasil panen 2021 ini kira-kira serapan untuk pabrik ke pabrik gimana Pak masih aman gak kereka eh sebenarnya pabrik-pabrik kan saat ini ya untuk untuk kondisi ambigo maupun APK kan apalagi Newstar kemarin juga saya sudah kontak memang membutuhkannya kan chip ya Pak ya chip saat ini kan juga diangka sekitar tujuh empat puluh lapan empat puluh enam ribu empat puluh enam sempat dengan empat puluh lapan ribu dan saat ini memang seperti saya katakan tadi agak terjadi hambatan pergerakan eh dari Indonesia ke luar Pak tetapi memang kita juga punya eh off-taker untuk chip ini untuk harga yang baik dari Jepang dari Turki maupun dari Itali tetapi memang perkiraan kami baru bisa akan bergerakan sekitar akhir Juli sampai dengan awal Agustus Pak baru kami akan melakukan serapan ke teman-teman petani terutama untuk chip jadi kami justru DPP asosiasi mendorong supaya teman-teman mengubahnya menjadi bentuk chip saja mumpung selama ini harga murah mumpung seselama ini harga murah di lapangan sebaiknya memang kita bentuk chip dan nanti chip bisa mencapai harga di atas lima puluh lah lima puluh enam puluh mungkin bisa bisa sampai di harga itu pada bulan akhir akhir Juli awal Agustus sudah sampai di angka yang lebih baik Nah kalau kalau sekarang mau segera dipanen karena khawatir lain-lain ya memang sedikit bersabar Kalaupun kita paksakan saat ini Kalaupun ada yang menyerat ya mangga dengan harga kondisi 7.000 rupiah di tataran pabrik ya Pak ya di pabriknya tapi kalau kalau di petani tentu kan ada selisih antara harga HPP petani ya harga pokok produksi petani dengan harga terima pabrik kan harus ada selisih untuk apas perjalanan dan yang lain-lain ya Pak ini jadi kalau untuk tahun ini ekspornya masih tinggi Pak ya masih Pak masih Pak masih Pak masih Pak kita kita ada komitmen dengan of taker tertentu ya di Jawa Timur juga kita mendapatkan order sekitar 600 ton sebenarnya untuk chip Pak kering kering jemur matahari tetapi memang ada sejumlah persyaratan yang pertama kadar air di bawah 10 persen jadi betul-betul eh eh apa kering ya kemudian yang kedua tanpa adanya tambahan sulfur kemudian betul-betul organik eh dan juga eh dibersihkan dulu permukaan umbinya ini sebelum dicuci ya dicuci sebelum diracang nah hal-hal begini yang barangkali petani ini seringkali yang terjadi kan asal barang datang eh untuk pengupasan atau bukan bukan perlu dikupas dicuci saja mungkin juga jarang atau mungkin ala kadarnya ini juga akan mempengaruhi nanti eh angka mikroba yang ada pada cips itu sendiri Pak itu juga mempengaruhi jadi terima kasih banyak paling sipan rasanya perlu untuk disampaikan kepada petani Pak supaya mengenai kriteria yang ada oke ya baik paling ya saya akan lanjutkan sebelum sesi tanya-jawab ya jadi mohon bersabar jika masih ada pertanyaan nanti akan ada sesi tanya-jawab jadi ya mohon bersabar sekali lagi sebelum itu saya akan persilahkan perwakilan dari eh p3n ya karena ketuk p3n sedang kurang enak badan jadi saya persilahkan untuk dokter sumarwoto pak wakil ketum ketuk p3n ya masih disini Pak sumarwoto Pak sumarwoto ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam apa kabar Pak sumarwoto Alhamdulillah Pak Raja selamat malam bapak-bapak semuanya digantikan eh semua penggiat orang atau eh ya hobi orang semuanya ya ya kenalkan terlebih dahulu silahkan Pak waktu 15 menit Pak ya baik terima kasih ya 15 menit terlalu panjang karena saya tadi eh apa mendadak untuk menggantikan Pak ketua umum yang sedang tidak enak badan sehingga saya perlu menyampaikan pada kesempatan malam hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih Pak Raja nah saya akan perkenalkan dulu dari saya jadi wakitum di PT KN perlu kita informasikan di PT KN itu eh saat ini telah banyak yang bergabung di dalam petani penggiat orang ini ada 22 provinsi dan ada 96 kabupaten yang sudah berjalan ini perlu kami informasikan sehingga tadi kalau membaca dari apa topiknya tadi memang kemudian kita berpikir mau dibawa kemana ini orang ini kan gitu sehingga kami juga berpikir keras ini bagaimana untuk teman-teman kami karena saya nih sebagai wakitum selain sebagai dosen juga sebagai apa petani gitu ya di apa kesempatan program ini nah oleh karena itu sekaligus saya nanggapi apa yang disampaikan oleh apa oleh Pak Dirjen tadi Pak Dirjen tadi menyampaikan bahwa tidak usah mikirkan tentang masa depan orang bagaimana karena itu tergantung dari permintaan dan apa demen dan eh produksi dan konsumennya itu kan seperti tadi disampaikan seperti itu tapi kami sebagai pengurus di dalam PT KN ini tetap meminta kepada pemerintah tetap memikirkan itu jangan sampai nanti petani-petani tipe orang yang sudah kita rekrut sebanyak ini sudah berkembang sebesar ini kemudian dibiarkan saja kemudian tidak dipikirkan masa depannya oleh karena itu tetap kami mengusulkan pemerintah setidak-tidaknya juga memikirkan harga terendah itu kalau bisa juga ikut tampur di situ supaya para petani-petani kita itu tidak kemudian rugi di dalam masa depannya nah meskipun kita juga punya strategi di dalam mendampingi mereka apa strategi yang bisa kita lakukan untuk masa depan orang ini mau dibawa kemana ya satu kita bisa memulai mensosialisasi kepada masyarakat kita yaitu untuk bagaimana orang ini bisa dikonsumsi sendiri itu satu jadi kita sudah harus mulai dari bawah saat ini mulai mensosialisasi ke seluruh pelosok negeri ini untuk bisa kita mulai mengkonsumsi bagaimana caranya dengan cara yang relatif tidak terlalu surit dan kemudian juga bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat kita yang kedua strategi itu bisa kita lakukan seperti tadi disampaikan oleh Pak Ali tadi saya kira setuju sekali untuk bisa menunggu meskipun apa namanya harga relatif rendah supaya nanti supaya naik maka perlu kita upayakan untuk dibuat chip terlebih dahulu karena kalau chip itu kita usahakan dalam bentuk chip itu itu kita bisa mengatur mengenai waktu yang akan kita gunakan di dalam menunggu harga itu naik atau harga tinggi kalau kita simpan atau kita diamkan dalam bentuk umbi yang terjadi adalah akan terjadi pengurangan kadar glukomanan yang relatif cepat terurai glukomanan yang tadinya di dalam umbi dalam kondisi basah itu nanti beberapa hari atau apalagi kalau sampai beberapa minggu sampai beberapa bulan itu akan terjadi penurunan kadar glukomanan yang relatif cepat sehingga akan kurang bagus di dalam kadar glukomanan untuk ke depan terutama di dalam aplikasinya nantinya nah ini saya kira penting untuk kita ketahui bersama sehingga dengan berbagai macam masukan-masukan teman-teman tadi itu saya kira kita memang berpikir keras itu bagaimana orang ini ke depan tetap bisa kita upayakan bisa bertahan cukup bagus melalui berbagai macam strategi yang kita lakukan kalau tadi menanggapi beberapa hal tentang apa namanya pabrik yang sekarang ini menerima produk dari para petani memang kami mengamati itu belum melihat berapa besarnya kadar glukomanan di dalam umbi tetapi masih berdasarkan bobotnya atau beratnya umbi yang di apa yang dijual itu masih berdasarkan kesana tadi kan pernah disampaikan oh pokoknya yang diterima di pabrik itu yang ukuran umbinya satu kilo ke atas misalnya gitu padahal itu kalau misalnya apa namanya kita akan melakukan melakukan untuk penjualan itu mestinya tidak sekedar bobot umbinya tetapi juga kadar glukomanan yang ada di dalam umbi itu nah kadar glukomanan ya setiap periode tumbuh itu memang menunjukkan kadar yang berbeda-beda hasil dari yang kami lakukan dalam penelitian itu kalau baru satu tahun pertumbuhan itu kadar glukomanannya masih sekitar 30-40 persen kemudian tahun kedua berkisar 40-50 persen kalau nanti yang tahun ketiga itu bisa sampai 60 lebih itu tergantung dan memang lokasi atau tempat kita melakukan usaha budidayanya itu baik itu ketinggian maupun jenis tanah yang kita gunakan untuk budidaya nah itu saya kira tidak terlalu banyak yang saya sampaikan Pak Raja yang bisa kami sharekan disini karena ini tadi mendadak dan saya tidak diberitahu dulu sebelumnya oleh Pak Ketum sehingga saya memakili untuk memperkenalkan ya untuk memperkenalkan P3N yang sekarang sudah luar biasa ini ya jumlah petaninya nah sebagai contoh saja di kami itu mulai membina tahun 2019 ya 2019-2020 2020 di gunung itu itu sekarang petani aja sudah 1.700 takut nah key god here oli e Terima kasih telah menonton!